Kelurahan Panau, Kecamatan Taweli, Kota Palu menggelar upacara HUT ke-77 RI di Bibir Pantai dan Pengibaran Bendera Merah Putih di Atas Perahu. Wacara itu diinisiasi oleh warga setempat dan diikuti oleh para siswa SD, Badat Karya, dan Nelayan Kelurahan Panau. Pengibaran Bendera Merah Putih di Atas Perahu berlangsung dengan hikmat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu, ada Alan Syahrir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alan. Baik, rekan kita dan Tribuners, upacara bendera di pinggir pantai tersebut dan pengibaran bendera di Atas Perahu itu merupakan inisiasi lapun dari warga setempat dan pemuda-pemuda yang berada di Kelurahan Panau. Dan Ketua Lembaga Adat Kelurahan Panau, Muhammad Syukur, mengatakan ini kali pertama digelarnya upacara di pinggir pantai. Ia merasa bangga upacara seperti ini bisa terlaksana dengan lancar tanpa adanya hambatan. Selain itu, dipilihnya bibir pantai sebagai lokasi upacara bendera untuk memperkenalkan potensi wisata bahari di Kelurahan Panau sendiri. Muhammad Syukur mengharapkan kegiatan upacara seperti ini bisa berlangsung setiap tahunnya dan tidak hanya digelar di Kelurahan Panau saja, tetapi seluruh kecamatan Tehwili dapat bersama-sama menyelenggarakan hal serupa. Muhammad Syukur menjelaskan tujuan lain dari upacara di pinggir pantai ini untuk mengingatkan masyarakat agar menjaga ekosistem laut. Karena para nenek moyang dulu merupakan seorang pelaut dan mayoritas pekerjaan atau keluarga di Kelurahan Panau sendiri merupakan pekerjaannya itu nelayan. Dan selain upacara bendera di pinggir pantai, Kelurahan Panau juga menggelar ombak seperti perahu layar, tarik tambang perahu, dan lombak bola dangdut untuk memperingati hud kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kembali, Rekan Sudah. Baik, terima kasih Rekan Alan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.